Oke teman-teman berdilar, untuk kalian yang penasaran berapa sih jumlah tembakan dari senapan kejeluk pasopati DWP gamuk kamuflase yang ada di depan saya ini ya untuk kalian yang masih bertanya-tanya senapan ini bisa berapa kali tembakan ketika diisi angin 2500 PSI kalian penasaran, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam berdilar, salam satu laras, jumpa kembali di channel GSA Sport Indonesia oke teman-teman berdilar, kali ini kita sudah kedatangan yaitu gejeluk pasopati salah satu senapan gejeluk paling best seller ya apalagi di daerah Pare, gejeluk pasopati itu banyak sekali peminatnya cukup bagus kualitasnya juga dan senapan ini banyak digemari oleh para bediler-bediler yang ada di rumah nah kali ini kita mau coba nih teman-teman, mau coba untuk uji tembakan kira-kira bisa menghasilkan berapa kali tembakan sih senapan gejeluk pasopati ini ketika kita mungkin kali ini gunakan berapa speed ya berhubung senapan ini tuh punya sekitar 5 speed, 4 hingga 5 speed dan pastinya juga spek di game ya kita mungkin gunakan, coba gunakan 3 ya teman-teman jadi tengah-tengah gitu ya, medium game kita gunakan 3 speed track tarikan dari awal sampai habis dan kali ini kita gunakan mimis jawara GR8 untuk uji testnya ya jadi jangan sampai kemana-mana dan tonton videonya dari awal sampai habis oke dan kita start di angin 2500 PSI ya kita gunakan 3 speed track oke 1, 2, 3 oke tembakan yang pertama oke tembakan yang kedua tembakan yang ketiga tembakan yang keempat tembakan yang kelima tembakan yang keenam tembakan yang ketujuh tembakan yang kedelapan tembakan yang kesembilan Tembakan yang ke-10 Tembakan yang ke-11 Ke-12 Ke-13 Tembakan ke-14 Tembakan yang ke-15 Oke Di tembakan yang ke-15 Kita lihat Untuk anginnya masih sekitar 1.500 PSI ya Jadi 15 kali tembakan Oke Jadi untuk anginnya masih sisa Sekitar 1.500 PSI Dan kita tadi sudah coba 15 kali tembakan dengan menggunakan 3 speed track tarikan ya Kita coba lagi mungkin kita akan berhenti Di 1.000 PSI kita coba lagi Beberapa kali tembakan Tembakan ke-16 17 18 19 20 21 22 Sepertinya sudah ya Oke Pas di 1.000 PSI Teman-teman Ya Untuk 3 speed track tarikan Diisi angin 2.500 PSI Senapan ini Bisa menghasilkan Sekitar 22 kali tembakan Dengan 3 speed track tarikan Lalu Untuk sisa angin itu Masih 1.000 PSI Mungkin kalau kalian Mau melanjutkan Mungkin Sisakan ya Bisa 500 PSI Itu masih bisa Untuk 25 kali tembakan Itu bisa sekali ya Teman-teman bediler Atau mungkin kalau mau Lebih irit Kalian bisa gunakan 1 hingga 2 speed track tarikan Tapi kalau kalian gunakan 3 hingga 5 speed track tarikan Pastinya anginnya juga Jauh lebih boros Mungkin hanya bisa Menghasilkan 15 kali tembakan Atau mungkin kurang ya Mungkin di next video Akan kita coba lagi Untuk Tembakan full track Atau Pake 4 speed Atau pake 1 speed Mungkin di next video Akan kita coba lagi Dan untuk teman-teman bediler Yang Mungkin Kalau ini tadi kan Pakainya mimis jawara Yang lebih ringan Untuk masanya Mungkin Untuk hasilnya Akan berbeda juga Kalau kalian gunakan Mimis yang lainnya Mungkin seperti Mimis hercules Atau baraku damage Atau yang lainnya Jadi tidak bisa jadi patokan Kali ini kita gunakan Mimis jawara Dan mimis jawara tersebut Masanya lebih ringan Dibanding untuk Mimis hercules Jadi mungkin hasilnya Akan berbeda juga Kalau kalian gunakan Mimis yang berbeda Teman-teman bediler Pada intinya Dari video ini Kita tadi gunakan Kita start angin Di 2500 PSI Kita gunakan 3 speed track Tarikan Atau medium game Seperti itu Itu bisa menghasilkan 22 kali tembakan Dengan sisa angin Sekitar 1000 PSI Cukup lumayan irit Dan juga powernya Gede Teman-teman bediler Jadi untuk kalian Yang tertarik Beli Gejeluk Pasopati ini Bisa untuk langsung Hubungi CS kami Sekarang juga Untuk info lebih lanjut Terkait pemesanannya Kalau menurut saya Cukup lumayan Worth it juga Dan juga cukup Lumayan bagus juga Untuk powernya Untuk kualitas Dari gejeluk Pasopati ini Jadi untuk kalian Yang ingin beli Bisa langsung Order sekarang juga Tersedia berbagai Varian popor Jadi kalian bisa Pilih Popornya macem-macem Untuk harganya pun Juga macem-macem Jadi bisa ditanyakan Dan nanti ke CS-nya Ya kayak gitu Oke mungkin gitu dulu Saja informasinya Terima kasih banyak Dan salam satu laras Terima kasih telah menonton